Halo guys, welcome back to my youtube channel Hari ini aku bakal story time lagi tentang menjadi sultan dalam satu hari Yaudah, yuk kita langsung cus Halo semuanya, namaku Wanda Aku tinggal bersama kakakku Fatimah dan kedua orang tuaku Iya, seperti yang kalian lihat sendiri, kalau sekarang kami itu tinggal di jalan Kenapa di jalan? Iya, semua itu karena papa kami itu kena tipu Padahal awalnya kita itu tinggal di rumah yang sederhana Gak mewah, tapi rumah ini nyaman banget Dan aku suka banget sama rumah lama kita Tapi, semua itu berubah setelah papa mendapatkan tawaran dari temannya Papa dapat tawaran nih dari teman di kantor Katanya kalau papa minjemin dia 10 juta Satu bulan berikutnya, papa bakal dapat 100 juta Hebat gak sih? Gimana? Wah, tawarannya menggiurkan banget sih pak Iya tuh, menguntungkan banget Hmm, tapi kamu yakin pak? Ah udah, lebih baik kalian percaya aja sama papa Papa aja sudah temenan sama teman papa ini 10 tahun Papa yakin dia tuh gak bakal nipu papa Tapi, setelah satu bulan uang papa tak kunjung kembali Papa akhirnya menanyakan kepada temannya Gimana nih Yanto uangku? Kok gak kamu kembalikan sih? Ini sudah berapa bulan Katanya uangku bakal berlipat-lipat Aduh maaf ya, ternyata aku salah Akhirnya 10 juta mu hangus Hah, lalu gimana aku bisa membiayai keluargaku? Astaga Yanto Akhirnya, papa tidak bisa melunasi hutangnya Dan rumahnya harus dijual Makanya kami tinggal di jalan Tapi gak seburuk yang kalian pikirkan kok Kami masih bisa makan kok setiap hari Papa pulang Lihat nih, papa bawa banyak makanan enak Yeay, akhirnya aku selapar banget nih Yaudah, kalau gitu kalian tunggu aja Mama siapin makanannya dulu ya Oke, ma Oh ya, papa lupa bilang Kalau papa juga nemu berlian aneh ini Warnanya sih kayak pelangi Papa nemuin di pinggir jalan tuh Oh ya, kelihatannya mahal sih berliannya Gimana kalau misalnya kita besok jual itu berlian Siapa tahu harganya mahal Iya ya Yaudah, kalau gitu besok kita pergi ke bank ya Oke, pak Akhirnya, papa mencari sebuah plastik Untuk memasukkan berlian agar tidak sampai hilang Iya, papa takut banget kalau berliannya bakal dicuri Kemudian, mama memasak makanan seperti biasa Dan memberikannya kepada aku dan kakakku Iya, makanannya terbatas Tapi, menurutku ini sudah lebih dari cukup sih Biasanya satu makanan dibagi empat Tapi hari ini papa beruntung sekali Papa bisa mendapatkan makanan dan minuman yang cukup banyak Oke anak-anak, silahkan dimakan Terus segera tidur ya Lalu, papa dan mama nggak makan Masa yang makan cuma aku sama Wanda sih Iya, benernya papa sama mama udah kenyang kok Kalian makan dulu aja ya Iya, kalau gitu nggak mau Aku bagi dua aja sama Wanda Yang ini buat mama sama papa ya Yaudah deh nak, makasih ya Segera dimakan makanannya Terus segera tidur, sudah malam Kemudian, mereka segera menghabiskan makanan mereka Dan tentu saja, nggak lupa minum Setelah selesai, mereka bersiap untuk tidur Di matras yang sudah mereka siapkan Papa tidak mau tidur terlalu nyenyak Karena takutnya nanti ada yang mencuri berlian Dan dia tidak bisa bangun Sedangkan mama, Wanda, dan Fatima Tidur di matras seperti biasa Keesokan harinya Ayo, bangun semuanya Saatnya kita pergi menjual berlian ini Dan menjadi kaya Ayo, bangun, bangun, bangun Iya pak, ya ampun semangat sekali Iya pak, aku sudah bangun kok Masih ngantuk Tapi, yaudah yuk kita langsung pergi aja pak Oke anak-anak, kalian tunggu disini ya Papa dan mama akan pergi ke teller Untuk menanyakan berapa nilai dari berlian ini Oke ma, kami akan menunggu disini Selamat pagi Saya ingin menanyakan kira-kira Berapa ya nilai dari berlian ini Selamat pagi pak Bisa saya lihat dulu berliannya Iya, ini saya taruh di kantong plastik Astaga, berlian ini Ini berlian rainbow yang sangat langka itu kan pak Oh ya, saya tidak tahu Kalau berlian itu selangka itu Saya menemukannya di trotoar Hah, di trotoar Ya ampun Anda benar-benar beruntung pak Oh ya, lalu Berapa nilai dari berlian itu Nilai dari berlian ini adalah 100 miliar 100 miliar Wow Jadi, jadi kita kaya nih ma Iya pak, ya ampun Kita jadi kaya dong Kita bisa tidur di rumah Nggak di jalan lagi Kemudian Papa menandatangani surat perjanjian Dan menyerahkannya kembali kepada sang teller Dan papa bisa langsung menikmati uang 100 miliar Papa dan mama sangat bahagia Karena sekarang Papa dan mama bukan lagi jadi orang miskin Setelah itu Mereka pergi ke mall Untuk berbelanja Oke anak-anak Kalian bebas mau beli apa aja Karena sekarang papa sudah punya uang Wah, kalau gitu Kita beli baju baru aja pak Baju kita lusuh banget Iya Udah lama juga nih mama Nggak pakai baju baru Yaudah Kalau gitu kita ke lantai dua deh Sesampainya di lantai dua Mereka langsung berburu baju Langsung ambil keranjang yang super besar dong Apalagi si Wanda yang super duper excited Soalnya bakal dapat baju baru Melihat adiknya itu langsung borong semua baju Fatima nggak mau kalah Dia request untuk dibelikan baju berwarna pink dengan pita-pita Kemudian Fatima menemukan kacamata hitam yang super duper keren Dan dimasukkan ke keranjang Kalau papa sih pengennya warna biru Setelah selesai berbelanja Satu persatu mereka mencoba bajunya Wah, papa jadi makin keren ya Pakai topi biru dan jas biru Mereka puas karena bajunya keren semua Setelah puas berbelanja baju Mereka pergi makan di restoran yang super duper mewah Iya, ini pertama kalinya mereka bisa mencicipi makanan mewah setelah sekian lamanya Biasanya mereka makannya tuh cuma makan sandwich Tapi sekarang bisa makan makanan enak dong Bahkan si Wanda bisa mencoba untuk makan es krim lagi Wah, dia suka banget apalagi bisa dikasih sama saus coklat Dan terakhir Mereka membeli sebuah rumah yang super duper mewah Lengkap sama ada kolam renangnya Nah, anak-anak Ini adalah rumah baru kita Gimana? Kalian suka nggak? Ya suka dong, Pak Sampai di kolam renangnya aja bisa dibuat party Wah, pasti rumahnya makin rame ya Nah, sekarang mari kita house tour Rumahnya si Wanda dan Fatima Ini adalah kolam renangnya super duper mewah Karena ada lampu diskonya dong cocok banget buat party Iya nggak? Dan ini adalah kamar tidurnya Banyak banget ya mainannya si Wanda sama Fatima Terus, ini adalah ruang tamunya Iya, ada kamera Soalnya, Mama suka banget foto-foto Terus, juga ada banyak game Ini si Wanda paling hobi nih main game Dan, Papa biasanya sih suka kerja di sebelah sini Lalu, ada dapur Ini dapurnya standar ya Tapi, makanannya enak-enak nih Dan, terakhir ada kamar mandi Ini lengkap Ada shower Dan, juga ada bathtub Akhirnya Wanda, Fatima, dan kedua orang tuanya Hidup bahagia selamanya The end Itu dia guys Akhir cerita dari menjadi sultan dalam sehari Kalau kalian suka dengan cerita ini Silahkan di like, di share, dan di subscribe ya guys See you guys Thanks for watching Bye bye